Kapan waktu yang tepat untuk membuat PT? Proses pembuatan PT adalah mendirikan sebuah badan yang secara hukum diakui ini sebagai entitas yang dapat berdiri sendiri. Sebenarnya di Steam, Google Play, Apple App Store itu tidak ada kewajiban bagi kamu untuk membuat PT agar bisa nge-publish di platform mereka. Namun ada beberapa kondisi yang kayaknya akan lebih bermanfaat buat studio kamu kalau kamu punya PT. Kondisi nomor satu adalah ketika studio game kamu sudah memiliki pendapatan yang sangat besar. Dengan adanya PT, kamu bisa memanfaatkan tax planning agar kamu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Dan ada juga program-program pemerintah yang spesifik untuk membantu mereka yang sudah berbadan hukum. Yang kedua adalah kamu butuh PT ketika kamu membutuhkan kredibilitas yang lebih. Kadang tuh memang ada kondisi di mana partner itu mereka lebih percaya kalau deal bisnis dengan entitas yang sudah berbadan hukum. Jadi nomor rekeningnya pun sudah bukan lagi nomor individu tapi sudah nomor rekening dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, di saat kamu bekerja sama di mana nilai kontraknya itu sangat tinggi. Adanya PT ini memisahkan harta pribadi kamu dengan harta perusahaan. Sehingga kalau ada kasus di mana harus disita ini asetnya, maka hanya aset perusahaan aja yang akan disita pengadilan. Harta pribadi kamu tidak akan ikut disita. Yang keempat adalah saat kamu akan menerima investasi. Ketika ada pihak lain yang ingin terlibat dalam usaha kamu, maka dia butuh wadah untuk bisa meletakkan nama dia sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah di momen itulah kamu perlu PT agar ada kepemilikan saham yang berbeda. Jadi itu adalah 4 kondisi di mana akan jauh lebih bermanfaat kalau kamu sudah punya PT. Semoga bermanfaat.